Di tahun 2022, Anda bisa menemukan banyak merk mobil yang ada di Indonesia. Beragam merk dan tipe, mulai dari mobil listrik hingga mobil konversional seperti Honda, yang telah meliris produk terbarunya di tahun 2022. Mobil Honda terbaru dengan berbagai jenis mobil baru di pasar Indonesia, Honda merupakan salah satu pabrikan yang paling dipercaya oleh masyarakat. Honda sendiri telah meluncurkan berbagai kendaraan baru Honda untuk tahun 2022. Namun tentunya dengan spesifikasi yang lebih modern dan ramping, dan dengan berbagai macam spesifikasi dan harga, mobil Honda terjangkau untuk semua orang. Mobil Honda dikenal semakin banyak diminati dengan ketersediaan jenis dan tipe mobil yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Berikut 5 model Honda termurah 2022 yang tersedia dan dijual di Indonesia. Yang pertama, All New Honda HR-V. Pertama, ada All New Honda HR-V. Sebagai kendaraan hemat untuk segmennya, SUV termurah di jajaran Honda HR-V. All New HR-V tersedia dalam 6 pilihan warna, termasuk two-tone untuk tampilan yang lebih mewah dan elegan. Selain interior, New Honda HR-V sangat nyaman, beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari konsumen aktif. All New Honda HR-V memiliki mode kabin yang berbeda, antara lain bi-mode panjang, mode utilitas, mode tinggi. New Honda HR-V juga dilengkapi dengan fitur hiburan menarik yang dapat dihubungkan dengan smartphone. Mobil Honda ini ditenagai oleh mesin 1800cc, 1,8 liter IVT-IC dengan output daya maksimum 177 HP pada 6000 RPM dan torsi puncak 240 mm pada 4500 RPM. Juga dilengkapi walk kawaii auto-look yang secara otomatis menyesuaikan trutol dan rem, hill start asit HSA dan hill descent control HDC. Dari segi harga, Honda HR-V baru diperkirakan akan dijual seharga RS 360 core. Yang kedua, Honda Civic tipe R. Selain itu, Honda Civic tipe R menghadirkan desain modern tanpa kehilangan sentuhan sporty ala ransing. Untuk eksteriornya, sebuah diffuser disematkan pada bemper belakang. Honda Civic tipe R dan tiga warna bodi dengan aksen merah disematkan. Interiornya memiliki jok merah dan hitam yang membuat Anda merasa seperti pembalap. Honda Civic tipe R dilengkapi dengan mesin turbo harger, VT-IC, 2.0 liter, 3.10 HP, dan tiga mode pengemudi mulai dari mode comfort hingga R+. Untuk kekokohannya maksimum, all new Honda Civic tipe R dilengkapi triple tile pipos untuk memaksimalkan emisi mesin untuk performa maksimal dan meningkatkan DNA balap dari seri Civic. Harga jual headback ini sekitar Rp 1,17 miliar. Yang ketiga, new Honda CR-V. Mobil Honda termurah berikutnya, jenis SUV, Honda selanjutnya adalah CR-V. Mobil yang hadir di pasaran Indonesia sejak tahun 2000 ini kembali hadir dengan desain yang lebih gagah dan mewah. Interior Honda CR-V memiliki desain baru dan menarik, serta mampu menampung hingga 7 orang. Sehingga cocok untuk keluarga. Honda CR-V dilengkapi dengan sunroof dan jog kulit yang mudah dibersihkan. Honda CR-V dibekali dengan mesin 1,5 liter IVT-IC, turbo bertenaga 190 PS yang didukung CVT dengan Earth Dreams Technology. Selain itu, mobil Honda terbaru ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar lewat fitur account mode. Honda CR-V memiliki tiga tipe, yakni 2.0 liter IVT-IC, 1,0 liter turbo dan 1,0 liter press type turbo. Dan dijual sekitar harga Rp 510-650 juta. Yang keempat, Honda City Headback RS. Honda City Headback RS jadi mobil Honda termurah yang menjadi seri mobil terbaru dari Honda yang diluncurkan di pasaran Indonesia pada tahun 2021. Honda City Headback RS juga memiliki 4 mode kabin fleksibel, mode refresh tinggi, utilitas dan panjang. Selain itu, Honda City Headback RS memiliki tenaga 121 HP pada 6.600 RPM dan torsi puncak 145 Nm pada 4.300 RPM. Selain itu, Honda City Headback RS memiliki tenaga 121 HP pada 6.600 RPM dan torsi puncak 145 Nm pada 4.300 RPM. Selain itu, kendaraan terbaru Honda 2022 dilengkapi dengan model Econ yang secara otomatis memodifikasi sistem penggerak untuk mencapai efisiensi bahan bakar yang maksimal. Honda City Headback RS tersedia dalam 3 tipe, Honda City Headback RS MT, CVT, Honda City Headback RS MT, CVT, dan CVT dengan Honda Sessing. Semuanya dijual dengan harga Rp 330 juta. Yang kelima, New Honda Brio. Akhirnya, harga terendah Honda adalah New Honda Brio. City Care, Compact, dan Stylist yang dinemarin anak muda. New Honda Brio tersedia dalam 10 pilihan warna yang sesuai dengan kepribadian Anda. New Honda Brio dilengkapi dengan berbagai fitur hiburan seperti B layar sentuh 6,2 inci dan Twitter yang menghadirkan kualitas suara sejernih kristal. New Honda Brio bersaing di segmennya dengan mesin 1,2 Li VTIC yang mampu menghasilkan tenaga hingga 90 HP pada 6000 RPM dan torsi 110 Nm pada 4800 RPM. New Honda Brio juga dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti GCON plus ACE, ABS plus EBD, pretensioner dengan sabuk pengaman dengan look limiter, dan 2 SRS airbag depan. New Honda Brio akan dibanderol mulai 150 jutaan. Inilah 5 mobil Honda 2022 termurah yang saat ini dijual di pasaran Indonesia. Selain kokoh, mobil Honda termurah juga hadir dengan keamanan maksimal. Terima kasih.